Yang seo, assalamualaikum wr. wb selamat pagi semua semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar deh oke, baik, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya jadi video ini akan membahas tentang real goal grace soyo dengan noun ira jadi ada dua tata bahasa ya semoga waktunya cukup baik, kita masuk pada real goal terlebih dahulu baik, apa itu real goal? jadi digunakan kata kerja real goal grace dalam kurung ya oke, apa itu real goal? jadi real goal ini digunakan oleh si pembicara saat menunjukkan rasa penyesalan atau menyayangkan sesuatu karena atau tentang sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan atau hal yang sudah dilakukan pada masa lampau jadi intinya ketika menggunakan real goal maka si pembicara itu merasa menyesal aduh kenapa ya? atau harusnya begini? kenapa ya? nah, seharusnya begitu nah, karena sudah terjadi maka biasanya menyesalkan nah, itu menggunakan tata bahasa real goal grace soyo nah, digunakan untuk dongsa kata kerja tidak ada pacim tidak ada tinggal tambahkan real goal grace soyo jadi gal goal grace soyo aduh, seharusnya pergi gal goal seharusnya pergi pacim, oh ada pacimnya berarti mokta mogel goal grace soyo baka menjadi mogel goal mogel goal grace soyo aduh, harusnya makan ya biasanya kan gitu ya jalan-jalan rencana ah, nanti kita makan disana aja deh langsung panjang perjalanan nahan lapar gitu kan sampai 3 jam nggak makan-makan nggak sampai-sampai kata macet akhirnya sakit mah aduh, mogel goal itu udah harusnya makan ya nah, itu ya jadi, kalau makan makan aja nggak usah nunggu sampai sampai tujuan kata-kata macet nah, itu ya mogel goal grace soyo berarti disitu ada penyesalan oke, kita masuk pada contoh yang pertama simbarul sagicone hanbon sino bogo salgol grace soyo simbarul sagicone sebelum membeli sepatu dicoba terlebih dahulu gitu ya jadi seharusnya saya mencoba sepatunya terlebih dahulu sebelum saya membeli salgol grace soyo aduh, harusnya beli harusnya membeli tadi dicoba dulu sebelum saya membeli gitu ya jadi harusnya dicoba dulu kan baru membayar tapi disini kondisinya dia tidak mencoba dan dia sudah membeli oke, contoh berikutnya gesaran cona boner coge kol grace soyo cokta ini artinya adalah menulis atau mencatat coge kol grace soyo jadi maksudnya aduh, seharusnya tadi saya menulis nomor telepon orang itu misalkan bertemu dengan teman baru di suatu komunitas atau pertemuan ngobrolnya asik orangnya keren ganteng gitu kaya ya kan nah tapi lupa ketika berpisah aduh gak minta nomor teleponnya nah muncul rasa penyesalan kenapa tadi gak minta nomor teleponnya sih gak catat nah itu jadi itu muncul penyesalan atau disayangkan nah gesaran cona boner coge kol grace soyo aduh, seharusnya tadi saya mencatat nomor telepon orang itu oke contoh berikutnya bolso uceguk munel dadas soyo bolso uceguk munel dadas soyo wah pintu intinya kantor po sudah tutup lebih awal bolso jadi biasanya kalau bolso itu biasanya tutupnya jam 4 tapi mungkin karena ada sesuatu hal jam 15 45 udah tutup maka itu bolso kan tidak sesuai pada waktu yang biasanya maka bolso uceguk munel dadas soyo jadi kantor po sudah tutup jom do ilcik ol gol grace soyo kata dasarnya udah kan aduh seharusnya tadi datang lebih lebih awal kenapa tadi ah males ah aduh lo tanggung biasanya juga tutupnya jam 4 ternyata pada hari itu kantor po tutup lebih awal jom do ilcik ol gol grace soyo biasanya seperti itu ya ketika berencana mau pergi bertemu siapa atau pergi kemana tiba-tiba ah nanti aja oh ini tulisannya icik ya maaf ini salah salah ya disini ilcik ya lebih awal ya oke baik nah itu kelihatan nah jadi jom do ilcik ol gol grace seharusnya saya datang lebih awal karena kalau datang lebih awal pasti saya sudah sampai kantor post dan bisa mengirimkan paket maka ada penyesalan disana contoh berikutnya jadi apa intinya karena saya naik gunung memakai celana jeans jadi sedikit tidak nyaman ternyata tidak nyaman ya karena naik gunung memakai celana jeans kemudian dia kan mengeluh kan menyesal dengsan bogel ibel gol grace aduh seharusnya tadi memakai pakaian naik gunung dengsan bogel ibel gol grace kata dasarnya iptah makan jadi ibel gol grace dengsan bogel ibel gol grace kalau ke kolam renang harusnya pakai apa suyong suyong bogel ibel gol grace renang di kolam renang pakai celana jeans kan bagus contohnya oke contoh berikutnya ada sonimi maniwaso amishigi mojarasoyo sonimi maniwaso amishigi mojarasoyo makanannya kurang karena tamunya banyak yang datang jadi biasa ketika ada teman mau datang mungkin paling segini aja yang datang tapi ternyata banyak biasanya penyesalan kan harusnya dapatnya banyak tapi sedikit sonimi maniwaso amishigi mojarasoyo mojarasoyo ini kurang penyesalannya apa aduh amishigel mani mandel maka amishigel mani mandel gol grace aduh seharusnya tadi membuat makanan yang lebih banyak biasanya seperti ini ya kalau misalkan saudara datang kita masak ternyata kita dikit ajalah makin yang datang gak dikit makin datangnya banyak baru dia menyisah menyesal mani mandel gol grace seharusnya membuat makanan yang lebih banyak contoh yang terakhir oje ge yonghwaga cemisa sayo oje ge yonghwaga film yang kemarin itu apakah menarik anio darun yonghwarel bol gol grace oh tidak seharusnya menonton film yang lain nomu jiru sangat membosankan gitu ya jadi mungkin sudah awalnya sudah lihat tapi dari apa ya dari dari posternya mungkin kurang menarik ah ini aja dia nonton ternyata malah tidak menarik maka dia menyesal oh darun yonghwarel bol gol grace nomu jiru baik ini penjelasan tentang real gol yang maknanya digunakan si pembicara mengekspresikan rasa penyesalan penyesalan atau menyayangkan sesuatu ya mudah-mudahan bisa dipahami ini ada tips yang berikutnya tentang real gol di slide berikutnya oke yang pertama adalah tipsnya tidak bisa digabungkan dengan kata kerja keterangan masa lalu jadi tidak bisa ditambahkan dengan contoh berikut aja jadi kita lihat oje meun emsigel mani an mogel gol grace nah ketika pakai out ini tidak bisa salah jadi tidak dihubungkan ditambahkan dengan kata kerja motoran masa lalu jadi cukup oje meun emsigel mani an mogel gol grace real cukup real gol grace saja ditunjukkan dengan bentuk lampau nya mogel gol grace oke jadi tidak menggunakan bentuk at atau ot sebelum real gol oke yang berikutnya nah ketika menggunakan jadi yang tips berikutnya menggunakan tata bahasa jimal gol grace untuk menunjukkan penyesalan yang telah terjadi bedanya dengan real gol hampir sama ya tapi kalau ini kita lihat oje patie gaji mal gol grace berarti ini negasi ya oje patie gaji mal gol grace gak ada tambahkan jimal gol aduh seharusnya tidak pergi ke pesta kemarin oje patie gaji mal gol grace aduh seharusnya tidak pergi ke pesta kemarin nah jadi biasanya pakainya jianel gol juga boleh tapi ekspresi yang cocok itu yang sudah muncul pakainya gaji mal gol grace terus yang contoh berikutnya jadi apa saya membeli dan makan atau makan makan tokpoki di pasar tapi sangat pedas dan asin jadi saya makan tokpoki di pasar tetapi sangat pedas dan asin samok ji mal gol grace aduh seharusnya tadi tidak makan samok jimal gol grace jadi ekspresi yang muncul untuk negasi pakainya seharusnya tidak makan menggunakan jimal gol grace oke ini untuk jimal gol untuk menegasi berikutnya yang terakhir nah ekspresi ini pun digunakan seperti bicara kepada diri sendiri nah jadi dalam bahasa lisan biasanya ini bicara pada diri sendiri aja ayuh seharusnya gue gak begini nah itu baca ekspresi itu gunakan untuk ngomong diri sendiri misalkan apa ah jibe hon jai senika sim simada jibe hon jai senika sim simada aduh bosen nih karena sendirian aja di rumah cinggu deri nolo ga jago halte kaci gal gol gitu ya grace soya nya gak masuk ya karena untuk diri sendiri kan bahasa lisan kula kan cinggu deri ah teman-teman nolo ga jago halte aduh teman-teman pas ngajak main tadi seharusnya saya ikut bersama kaci gal gol kaci gal gol kaci mogel gol ya misalkan ayo kita makan ah gak mau lah di rumah aja ternyata pas di rumah dia nyesel aduh kaci mogel gol harusnya sih makan sama tadi ya nah oke terus yang terakhir neiri siho minde kong burul hanadoan heta miri hal gol aduh besok itu ujian tapi kong burul hanadoan heta besok itu ujian tapi satu pun saya tidak belajar saya sama saya sama sekali tidak belajar kong burul hanadoan heta sama sekali tidak belajar miri hal gol aduh seharusnya lebih awal ya begitu biasanya karena tidak belajar besok ujian baru menyesal aduh miri hal gol SKS sistem kebut semalam oke jadi real gol ini digunakan untuk si pembicara bicara kepada dirinya sendiri ya maka munculnya gal gol miri hal gol gitu ya oke jadi ini real gol digunakan untuk menyatakan penyesalan karena penyesalan atau menyayangkan sesuatu hal ya baik benar-benar bisa dipahami tentang real gol kita lanjut masuk ke tata bahasa berikutnya irado jadi irado ini mengekspresikan rasa tidak suka tetapi digunakan saat memilih pilihan kedua karena tidak ada pilihan lain contohnya kata benda ini rumus kata benda ya kata benda tambahkan ini bacim X berarti copy contohnya copy rado copy rado pang contohnya jadinya pang irado jadi ada konsonan tambahkan irado pang irado nanti kita lihat bahasa indonesianya kira-kira masuknya apa jadi ini memilih pilihan kedua ya kalau tidak ada waktu hari ini neirirado manapsida kalau hari ini tidak ada waktu neirado sidanya besok kita bertemu sidanya besok kita bertemu atau biarpun besok kita bertemu neirado walaupun besok kita bertemu jadi seperti itu ya bahasa indonesianya jadi onesiganyom neirado manapsida kalau tidak ada waktu hari ini ya walaupun besok baik kita bertemu jadi karena hari ini tidak bisa maka pilihan keduanya adalah besok berikutnya aduh sekarang kopinya sudah habis semua nah nokcarado dari kayo apakah saya mau berikan kopi eh teh hijau nokcarado walaupun teh hijau mau saya tuangkan atau mau saya berikan atau mau saya buatkan atau mau saya buatkan setidaknya kopi eh setidaknya saya berikan setidaknya saya buatkan teh hijau jadi kopinya sudah habis semua tetapi bagaimana ya apakah mau saya berikan walaupun hanya teh hijau gitu setidaknya teh hijau ya saya saya buatkan setidaknya teh hijau saya buatkan atau paling tidak saya buatkan teh hijau berikutnya gonggang hg ore salyomion gonggang hg ore salyomion jika bermaksud hidup lama dengan sehat panjang umur dengan sehat mail samsip bun sigirado koruseo jadi mail samsip bun sig setiap hari 30 menit jadi jalan kakilah setidaknya 30 menit setiap hari kalau bermaksud hidup lebih lama dengan sehat jadi setiap hari harus jalan 30 menit kalau orang mungkin 1 jam 2 jam tapi setidaknya 30 menit walaupun hanya 30 menit jalan kaki berikutnya myongjolte cincok bunder cajabep jimot tamion con hua rado setidaknya kamu menelepon setidaknya menelepon kalau tidak bisa bertemu saudara-saudara atau sanak saudara pada saat hari raya setidaknya kamu menelepon pilihan pertamanya apa? datang langsung karena datang langsung tidak bisa maka con hua rado setidaknya telepon con rado berikutnya sonim jesong hamnida hanburen anduennendeyo sonim pak kalau sonim sendiri artinya adalah tamu pelanggan tapi kalau kita kan jadinya bapak pak ibu atau k pak maaf hanbul hanburen hanburen ini maksudnya ditukar uang jadi kita beli barang tidak suka atau tidak cocok maka kita kembalikan ke toko kemudian kita tukar dan kita terima uang itu hanbul nah hanbul ini tidak boleh hanburen anduennendeyo maksudnya tukar kembali dengan uang tidak boleh kemudian jawabnya dengan sinainya pak grom kiohanirado hejuseo kalau begitu setidaknya tukar saja tukar saja jadi misalkan beli celana ukuran 31 karena tidak boleh kembali uang maka yaudah 32 atau 30 kiohanirado hejuseo baik yang terakhir culjang wanende gugiong hal sigani cogem bak yop gunyong culjang wanende kita sudah datang datang dinas maksudnya misalkan kita pergi dinas Jakarta ke Bali berarti dinasnya sudah bicaranya di Bali kita sudah datang untuk dinas gugiong hal sigani cogem bak yop gunyong waktu untuk melihat-lihat atau waktu berkeliling ini hanya ada sedikit grom sinerado gugiong hapsida kalau begitu setidaknya kita melihat-lihat pusat kota setidaknya pusat kota saja kita lihat-lihat atau grom sinerado gugiong hapsida kalau begitu kita berkeliling setidaknya di pusat kota jadi harusnya mungkin bisa berkeliling semua tempat berkunjung tapi karena hanya ada waktu sedikit maka pakenya sinerado jadi bagian kecilnya adalah siner pilihan kedua baik itu penjelasan tentang irado jadi tadi maknanya bisa walaupun setidaknya biarpun biarpun gitu ya jadi untuk mengekspresikan rado ditambahkan dengan naun kata benda lihat nanti apakah ada kata kerja maaf apakah kata kerjanya itu ada pacim atau tidak ada pacim baik terima kasih karena sudah menonton video ini silahkan kerjakan seperti biasa tugasnya baik sampai jumpa di minggu yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih